Sobat Garuda Militer, ada kabar terbaru yang datang dari PT. PAL Indonesia dikabarkan bahwa kapal perang KCR 60 meter kelima, yaitu KRI bernomar Lambung 625 telah diluncurkan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 di Surabaya yang bertepatan dengan momentum hari Armada Republik Indonesia Dilansir dari laman indomiliter.com pada tanggal 5 Desember 2021 disebutkan bahwa peluncuran kapal KCR 60M kelima ini dilakukan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang didampingi Panglima TNI, Jenderal Andika Pekasa, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono dan pimpinan PT. PAL Indonesia Proses pembangunan kapal KCR 60M kelima ini menjadi sejarah baru bagi PT. PAL Indonesia karena untuk pertama kalinya, pengadaan dua unit kapal perang yaitu KCR 60M kelima dan KCR 60M ke enam dibangun sudah lengkap antara platform dengan sistem persenjataannya Nah, Sobat Garuda Militer, untuk spesifikasi kapal cepat rudal ini memiliki panjang keseluruhan 60 meter dengan lebar 8,10 meter dan tinggi 4,85 meter yang mampu membawa muatan penuh 450 sampai dengan 500 ton Kapal KCR 60M kelima ini juga sudah dilengkapi dengan sistem persenjataan yang mampu mendeteksi sasaran atau target baik di udara, permukaan dan bawah laut Kapal KCR 60M kelima ini juga dilengkapi dengan meriam Bofor MK3 kaliber 57mm, Seedbound Gun 20mm, dan rudal anti kapal Exocet MM40 Blok 3 Dengan kemampuan patroli dengan jarak tempuh dan kecepatan jelajah yang mumpuni untuk menjaga laut teritorial Indonesia yang luas pada kondisi Sistet 6 dan kemampuan pengoperasian senjata pada Sistet 4 Nantinya kapal KCR 60M kelima ini direncanakan akan bergabung dan memperkuat kapal perang RI yang akan bertugas di satuan kapal cepat Koharmada 3 Meskipun belum ada keterangan resmi, beberapa foto beredar menyiratkan bahwa kapal KCR 60M kelima dengan nomer lambung 625 yang diluncurkan hari minggu ini akan berlabel KRI kapal Namun sumber dari PT. PAL Indonesia sendiri menyebutkan bahwa penamaan kapal ini bisa berubah suatu waktu sebelum kapal ini resmi diserahkan kepada pihak pengguna yaitu TNI Angkatan Laut Pada peluncurannya tanggal 5 Desember 2021 lalu nampak baru terpasang meriam pada haluan yaitu Bofor 57MK3 Untuk jarak tembak maksimum meriam Bofor 57mm MK3 ini mencapai 17.000 meter dengan kecepatan 4 proyektil per detik yang dapat ditembakan Kecepatan luncuran proyektil bisa melesat hingga 1035 meter per detik Sementara rudal KCR 60M ini nantinya adalah rudal anti kapal Exocet MM40 Blok 3 Rudal Exocet MM40 Blok 3 ini mempunyai kinerja yang lebih baik dari generasi sebelumnya Sebut saja dari jangkauannya Apabila pada Blok 2 hanya bisa menyasar target OTH atau Over the Horizon sejauh 120 km Maka di Blok 3 ini jangkauannya ditingkatkan hingga 180-200 km Nah, sobat Garuda militer, soal peningkatan performa rudal ini tidak lain berkat adopsi pendorong dari jenis Turbo Mecha TR-40 atau 263 turbojet buatan NAMMO dengan booster roket Sedangkan pada rudal MM40 Blok 2 masih memakai solid propellant dengan booster roket Meski begitu, dalam hal kecepatan rudal Exocet MM40 Blok 3 ini masih sama dengan Blok 2 yaitu ada di level high subsonic dengan kecepatan 0,93 mAh ber-high g manuver tinggi yaitu 10 gravitasi Untuk sistem penuntun terminal pada fase akhirnya Rudal Exocet MM40 Blok 3 ini juga sudah dilengkapi GPS guidance hingga lebih dari 10 waypoint sehingga dapat menyerang kapal atau sasaran permukaan dengan sudut serang yang rumit agar pergerakan rudal ini susah untuk diantisipasi penangkis rudal dari kapal perang lawan Selain itu, rudal Exocet MM40 Blok 3 ini juga sudah dibekali laser gyro GPS atau Global Positioning System INS atau Inertial Navigation System Radar Aktif J-Band dan Image Recognition Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Garuda Militer Jangan lupa like, komen, share dan subscribe